Penembak Brigadir J alias Brigadir Yosua Baradae ditarik ke Korps Brigadir Mobil atau BRIMOB. Hal ini diungkapkan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK, Hasti Atmojo Suroyo pada Kamis 28 Juli. Hasto menjelaskan pihak LPSK mengetahui jika Baradae kembali ke Korps BRIMOB setelah pihaknya melayangkan surat untuk memproses pengajuan perlindungan Baradae. Dalam surat itu LPSK meminta Baradae datang ke kantor untuk proses investigasi dimintai keterangan dan pemeriksaan psikologis pada Rabu 27 Juli. Namun hingga kini Baradae belum datang ke LPSK untuk proses investigasi dan pemeriksaan psikologis. Artinya permohonan perlindungan Baradae belum disetujui LPSK. Diketahui pada hari yang sama yakni Rabu Baradae menjalani pemeriksaan di Komnas HAM. Karena belum hadir ke LPSK, pihak LPSK kembali menyurati Korps BRIMOB agar Baradae bisa datang ke kantor LPSK untuk pertemuan yang akan dijadwalkan selanjutnya. Hasto menjelaskan keterangan dan pemeriksaan Baradae merupakan prosedur yang harus diikuti pemohon perlindungan saksi dan korban kasus tindak pidana ke LPSK secara umum. Sesuai aturan, jika Baradae tak kunjung menjalani proses investigasi dan pemeriksaan psikologis 30 hari, sejak permohonan perlindungan diajukan, maka LPSK bisa menolak perlindungan saksi. Hal yang sama juga berlaku untuk istri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati, yang juga mengajukan perlindungan ke LPSK. Diberitakan sebelumnya, istri Irjen Verdi Sambo dan Baradae mengajukan perlindungan ke LPSK setelah kasus tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat di Durenti, Gajakarta Selatan pada Jumat 8 Juli lalu. Dari keterangan polisi, Brigadir J tewas setelah baku tembak dengan Baradae yang dipicu pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir J pada istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati. Seiring perkembangan, ada dua kasus yang ditangani Polri. Pertama, kasus dugaan pelecehan seksual Brigadir J terhadap istri Verdi Sambo yang ditangani Pol Dametrojaya. Kedua, kasus dugaan pembunuhan berencana yang dilaporkan pihak keluarga dan ditangani oleh Baris Krim Polri. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!